Dalam melandainya kasus COVID-19, membuat pemerintah Kabupaten Situbondo, Jawa Timur gencar melakukan upaya penurunan resiko kematian ibu hamil. Dalam kurun waktu dua tahun terakhir, rupanya upaya pemerintah pun membuahkan hasil. Terbukti, angka kematian ibu hamil di kota Santri menurun. Pemerintah Kabupaten Situbondo melalui Dinas Kesehatan tidak ingin kembali kecolongan terkait masalah kematian ibu hamil. Faktor penyebab utamanya, yakni masih banyak ibu hamil yang tidak melakukan pemeriksaan ke pusat kesehatan maupun tenaga kesehatan. Oleh sebab itu, kini pemerintah daerah gencar melakukan sosialisasi dan pemahaman akan pentingnya pola hidup sehat bagi ibu yang sedang hamil. Bahkan, seluruh tenaga kesehatan di setiap puskesmas diberikan kesempatan untuk serap aspirasi bersama Dinas Kesehatan Situbondo. Diketahui bahwa pada tahun 2020 lalu, angka kematian ibu hamil mencapai 19 orang. Sedangkan di tahun 2021 mencapai 46 orang dengan rincian 20 orang meninggal saat persalinan dan 26 orang meninggal akibat menderita COVID-19. Sementara di tahun 2022 ini, hanya ada sebanyak 8 ibu hamil yang meninggal dunia. Sementara itu, Dewi Herman Susilo, selaku Kadis Kesehatan Situbondo, mengatakan tingkat kematian ibu hamil dari 2 tahun lalu mengalami kenaikan yang signifikan. Hal tersebut karena banyaknya ibu hamil yang tidak melakukan pemeriksaan kepada tenaga medis ataupun fasilitas kesehatan yang ada di wilayahnya. Sehingga, agar hal terubah tidak kembali terjadi, pihaknya melakukan terobosan baru dengan membuka pelayanan secara outdoor. Bersama lintas sektor, amankan bumil dengan pemeriksaan sesuai standar. Jadi, ini merupakan suatu langkah dari Dinas Kesehatan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi di Kabupaten Situbondo. Beberapa hal yang bisa saya sampaikan bahwa sejak tahun 2020-2021, itu angka kematian terus meningkat. Dari Situbondo, Jawa Timur, Ferul Rahman, Nasional TV melaporkan.